Hai semua apa kabar balik lagi ya di channel Ina Permana di video kali ini aku mau bikin talam roti tawar roti yang dipergunakan bisa roti apa aja ya teman-teman aku disini pakai roti kade tujuannya supaya padat dan bentuk motif marmernya dia lebih keluar ya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe dulu lalu like dan komen tonton terus ya videonya sampai selesai oke teman-teman langkah pertama seperti biasa siapkan semua bahan di sini aku pakai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini aku masukkan telur yang sebelumnya telah aku kocok lepas kemudian ini masak ya hingga semua mendidih setelah mulai mendidih seperti ini matikan kompor ya lalu kita sisihkan dulu di tahap ini kita potong-potong ya rotinya ini bebas ukurannya sembarang aja teman-teman lakukan ya hingga semua roti habis oke teman-teman setelah roti dipotong-potong gini ini ada dua cara ya ini boleh masukin rotinya dalam panci seperti ini lalu dihancurkan selagi hangat aku udah siapin loyang ya teman-teman ini ukurannya 18 yang telah aku olesi minyak goreng sedikit atau boleh juga ya lakukan seperti ini tata roti ini yang gosongnya teman-teman ditata ya supaya dia membentuk marmer gitu setelah roti tertata gini lalu kita masukkan ya kuah santan yang tadi kita udah buat ini jangan takut teman-teman masukin aja lalu kita padat-padatkan ya teman-teman dan rapihkan teman-teman jangan lupa ya untuk memanaskan kukusan ya karena adonan ini akan kita kukus oke teman-teman ini aku udah siapkan kukusan udah panas ini aku akan masukkan dan kukus selama kurang lebih 45 menit ya atau hingga matang ini udah matang ya teman-teman udah aku angkat dari kukusan dan aku bakal diamkan dulu hingga benar-benar dingin lalu kita potong-potong ya ini udah aku keluarin dari loyang kemudian mau aku potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman potongnya seperti ini untuk langsung bisa disajikan kemudian ini aku potong memanjang seperti ini dan bakal aku tutup dengan plastik ya ini bebas aja teman-teman matainnya gimana cocok juga ini buat hantaran ya seperti ini lakukan ya hingga talam roti habis nah ini dia talam rotinya udah jadi gimana nih teman-teman mudah kan cara buatnya yang pastinya ini tuh padat lembut dan manisnya pas jangan lupa like ya jika kalian suka video ini dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya aku pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh